Hai sobat apa kabar kalian semua di video kali ini Fatorial Chen bakal bahas lagi kenapa saya bilang lagi karena sebelumnya saya udah bahas cara mengatasi tidak bisa login ini ya guys dan ini saya bahas lagi karena memang masih banyak yang belum jelas mengenai masalah ini nah penasaran gimana caranya Oke langsung aja kita ke videonya sebelum lanjut ke videonya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya supaya setiap kali Fatorial Chen update notifikasinya bakal masuk ke HP kalian Oke guys buat kalian yang udah download download game free firemax dan ketika launching muncul peringatan seperti ini uji coba telah berakhir sampai jumpa kembali pada uji coba berikutnya ini bukan berarti kalian nggak bisa masuk ke gamenya guys ini terjadi karena kalian sekarang berada di region Indonesia dan game ini memang belum rilis resmi di Indonesia jadi kalian harus berpindah region dulu ke Singapura guys dan gimana cara berpindahnya itu gampang banget jadi kalian keluar aja langsung dari game free Firemax nya Oke kalian keluar dan di sini kalian langsung aja masuk ke Google Play Store dan download nama aplikasinya itu VPN Malaysia ada ini dia guys di sini kalian langsung download aja dan pastikan jangan sampai salah download ya guys kalau udah kalian bisa langsung buka aja aplikasinya nah jadi aplikasinya itu seperti ini dan tampilan awalnya bakal seperti ini nih guys Oke di sini kalian klik silang aja di bagian atas ini guys dan ini dia tampilan dari aplikasinya dan selanjutnya kita pilih di bagian atas ini guys Nah di sini kita pilih VPN Malaysia guys pilih yang warnanya abu-abu ini ya guys kalau yang warna hijau ini versi pronya ini berbayar jadi kalian pilih yang free aja nah pilih yang nomor satu ini dan bakal muncul iklan seperti ini guys ini kalian tutup aja iklannya Oke kalau udah seperti ini kalian lanjut klik pada tombol berwarna biru ini dan bakal muncul iklan lagi seperti ini ini kalian tutup lagi ya guys Oke ini dia tandanya kalau VPN nya itu udah aktif guys kalian bisa Scroll di bagian notifikasi bar nya disini bakal muncul notifikasi dari VPN nya sendiri ya guys ini tanda kalau VPN nya itu udah aktif Jadi kalian bisa langsung keluar aja dari aplikasi VPN nya dan ini muncul iklan lagi tutup aja kalian klik tutup nah disini langsung aja kalian masuk ke Playstore dan kalian bisa langsung klik pada logo akun di bagian atas ini kalian klik aja ini sebagiannya saya blur karena ini berisi email saya ya guys langsung aja kalian klik tambahkan akun di bagian bawah ini guys tambahkan akun pilih Google tunggu disini bakal black screen karena ini memunculkan pola ya guys atau kata sandi kalian masukkan aja kata sandi yang tersimpan nah disini kalian langsung aja klik pada buat akun di bagian bawah sini guys pilih untuk diri sendiri Oke ini seperti biasa masukkan nama depan terserah kalian ya guys kalau udah klik berikutnya kemudian disini masukkan tanggal lahir masukkan tanggal lahir kalian dan pilih gendernya juga dan kalau udah klik berikutnya lagi Oke disini kalian pilih aja yang udah disediakan email yang udah disediakan dan pilih seperti ini dan klik berikutnya lagi Oke disini kalian diminta untuk memasukkan kata sandi masukkan aja kata sandinya Oke guys disini kata sandinya udah saya masukkan dan kalau udah langsung aja kalian klik berikutnya di bagian bawah sini nah disini kalian tinggal masukkan aja nomor telepon kalian dan kalau udah klik berikutnya guys dan tinggal kalian lihat aja instruksi selanjutnya apa sampai proses pembuatan emailnya itu berhasil Nah kalau udah berhasil kalian bisa kembali dan disini kalian pilih aja di bagian pojok kanan atas ini kalian pilih email yang udah kalian buat tadi guys jadi kalian aktifkan aja kebetulan sini udah saya aktifkan ya guys email yang tadi saya buat dan klik titik tiga di bagian atas ini dan pilih akun ini guys Oke bisa kalian lihat di sini kalau statusnya udah begini beralih ke Playstore Malaysia tandanya kita sekarang udah berada di region Malaysia dan kita bisa langsung masuk lagi ke game Free Fire Max nya dan kita bisa langsung login menggunakan email yang udah kalian buat tadi guys ini langsung aja kita masuk ke game Free Fire Max nya Oke disini kalian tinggal pilih pilih lainnya disini dan pilih sign dengan Google ini dan ini tinggal kalian pilih email yang udah kalian buat tadi ya guys pilih aja emailnya dan kalau udah kalian bisa langsung klik untuk mulai disini guys dan ini dia kita udah berhasil masuk ke game Free Fire Max nya guys gimana guys caranya gampang banget kan saya rasa kalau kalian ikutin tutorialnya dan tanpa skip-skip videonya pasti langsung berhasil guys dan buat kalian yang belum berhasil kalian bisa tonton lagi aja videonya sampai berhasil ya guys Oke sekian tutorial dari saya tulis di kolom komentar pengalaman kalian menggunakan cara ini klik like jika caranya berhasil sampai jumpa di tutorial selanjutnya sekian terima kasih